Pemprov DKI Jakarta memperpanjang sistem ganjil genap. Ya, namun demikian sistem ini memiliki sedikit perubahan untuk mengetahui efektivitas sistem ini dan apa alasan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memperpanjang ganjil genap hingga akhir tahun 2018 ini. Sudah terhubung melalui sembungan telpon ada Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono. Selamat pagi Pak Bambang, apa kabar Pak Bambang? Selamat pagi, masalah berjalan masayu, mbak Anik. Waalaikumsalam, Pak Bambang, apa sebenarnya pertimbangan atau alasan di perpanjangnya aturan ganjil genap ini hingga akhir tahun? Baik, Mas Bayu, pertama izinkan saya sampaikan apresiasi kepada masyarakat karena selama pelaksanaan mencoba ganjil genap sampai implementasinya masyarakat cukup mendukung program tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan ganjil genap ini tentu dukungan oleh masyarakat. Kemudian yang berikutnya, di awal dulu saya pernah katakan bahwa setiap kebijakan itu harus dievaluasi. Kita evaluasi setiap minggu, mas Bayu. Bahkan terakhir kita berkongsi lagi dengan pihak di sub, kemudian stakeholder terkait dengan dirantas. Kita berkesimpulan bahwa memang rampak ganjil genap ini bisa didatang oleh masyarakat. Di antaranya, tadi Pak Sigit sudah sampaikan bahwa kecepatan rata-rata bisa meningkat 40-50 persen. Namun demikian, itu tidak cukup, Mas Bayu. Kami juga sangat mendengar aspirasi, Pak, masyarakat. Ya kan? Ponsennya masyarakat seperti apa. Contoh, dulu ganjil genap kita implementasikan selama asyarakat sepanjang hari, tapi kita implementasikan hanya pagi dan sore hari. Kenapa demikian? Karena memang ada maksudkan dari masyarakat bahwa sistem logistik perlu ditunjang. Sehingga nanti dengan hanya pagi-hari dan sore, sistem logistiknya tidak terganggu. Ini alasannya untuk mempertimbangkan sektor bisnis begitu ya. Ada logistik yang cukup terganggu jika ini diterapkan sepanjang hari begitu, Pak Bama. Betul. Jadi gini, intinya semua kebijakan itu pasti ada dampak negatifnya. Ada yang terkena dampaknya. Kami coba minimalisir sekecil mungkin dampak tersebut. Bahkan kami sekarang 3 bulan ke depan mencari solusi-solusi terbaik buat masyarakat yang terkena dampaknya. Demikian, Mas Bayu. Kemudian alasan kenapa tidak, tadi jelas begitu ya, alasan kenapa tidak sepanjang hari. Kenapa juga tidak diberlakukan pada akhir pakan, kenapa, Pak? Jadi gini, Mas Ayu. Kebijakan ini memang kan pertama tujuannya adalah kita untuk memperlancar atau untuk memberi fasilitas pada masyarakat yang berpergian ke kantor di pagi hari. Kemudian pulang dari kantor ke rumah, pada sore hari. Itu adalah berdasar yang pertama. Oleh karena itu, kita berlakukan pagi hari dan sore hari. Demikian, Mas Bayu. Oke. Pak Bambang, boleh tahu sampai kemarin penutupan Asian Paragames, sampai sebelum satu bulan, kurang lebih sebelum Asian Games, bahkan dimulai pada bulan lalu, beberapa waktu lalu, berapa penurunan tingkat kemacetan, Pak? Karena yang dihasilkan dari penerapan genjil-genap ini. Baik, jadi kalau bicara kemacetan, kami pakai bahasa teknis, yaitu visi rasio Mas Wahyu ya. Jadi visi rasio turun Mas Wahyu. Rata-rata 20,19 persen persisnya. Sehingga yang tadinya visi rasio hampir mendekati satu, itu bisa turun sampai 0,6 ya. 0,6 sampai 0,7. Itu adalah kondisi ideal, Pak Yus. Itu target sampai akhir tahun 31 Desember 2018, Pak? Ya, jadi targetnya tetap itu. Itu kan targetnya yang sudah kita evaluasi selama implementasi dan dicoba. Sehingga nanti sampai akhir Desember, kita berusaha untuk memimpin, ya. Untuk memelihara kecepatannya, kemacetannya, bahkan juga tadi Mas Wahyu, kecelakaannya juga turun Mas Wahyu. Rata-rata 20 persen. Kecelakaan juga turun? 20 persen? Iya, turun. 20 persen, ya. Oke. Pak Bambang, ini kan nanti diperpanjang sampai 31 Desember 2018. Apakah ada kemungkinan nanti akan dikaji lagi dan ini akan dipermanenkan? Nah, Mas Wahyu, saya sampaikan kenapa sampai Desember. Yang pertama adalah kami mendapatkan PR dari Pak Gubernur. Kami melihat selama 3 bulan ke depan ini apa saja yang terkena dampak akibat kebijakan itu. Dan kami akan carikan solusinya. Maka itu perlu ada perpanjangan sampai 3 bulan. Nah, setelah itu nanti kita evaluasi, kita beri masukan kepada pimpinan, pengambil keputusan, apakah kebijakan ini dilanjutkan atau tidak. Namun demikian, Pak Wahyu, perlu kami sampaikan bahwa kami sekarang sudah menyiapkan kebijakan alternatif. Apa itu? Yaitu electronic road pricing. Memang IRC ini butuh-butuh, Pak Wahyu, karena kita harus studi dulu, kemudian kita membangun model pembiayanya, sehingga berdasarkan protes nomor 55 tahun 2018 tentang rencana induk transportasi Jawa Tabek, IRC ini akan diterapkan pada tahun 2016. Jadi sambil menunggu IRC siap, ganjil genap ini kemungkinan masih akan dipertahankan. Apakah juga mungkin ada daerah-daerah atau kawasan lain yang selama ini tidak terkena dampak ganjil genap, akan diperluas? Begitu akan terkena, Pak? Jadi, Mas Wahyu, yang kita prioritaskan adalah lajur-lajur yang sudah tersedia atau fasilitas angkutan umumnya yang memadai. Kita juga harus realistis, jangan keterapan ganjil genap pada rusur jalan di mana alternatif angkutan umumnya tidak memadai, Mas Wahyu. Jadi itu yang menjadi barometer atau patokan kita, Mas Wahyu. Jadi sudah ada pertimbangan termasuk nanti beroperasinya LRT di tahun 2019, kemudian ada MRT, artinya titik-titik ini yang menjadi konsentrasi penerapan ganjil genap, gitu Pak Bambang? Iya, betul. Jadi kita kebijakan ini, kebijakan pus, kita supaya orang berubah menset atau lifestyle berpengenderaan pindahkan angkutan umum, menyongsong nanti angkutan masal dioperasikan pada tahun 2019, yaitu LRT dan MRT. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Bambang Brehartono, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atas waktunya pagi hari ini di Metro Pagi Pram Temp. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.